Intro Selamat bergabung bersama kami TV online satu-satunya di Indonesia yang berani lugas dalam pemberitanya. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas dan membedah para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan bertarung pada apil kada 2013 nanti. Kali ini telah hadir di kantor berita kami kandidat gubernur Jawa Barat dari partai PDI Ibu Rike Diah Pitaloka. Assalamualaikum, Sampurah Sin, sehat kan? Sehat, sehat, alhamdulillah. Dari PDI Perjuangan. Dari PDI Perjuangan, selamat datang. Terima kasih sama temen saya, ini Kang Deden dari fraksi PDI Perjuangan Provinsi. Selamat datang ya, semoga baik. Apa kabar nih Kang Rudy? Sama-sama Kang Rudy. Kang Rudy sehat ya. Sehat, sehat alhamdulillah. Baik, kita untuk lebih jelasnya ini kita ingin mengetahui profil Ibu Rike, Ibu Rike Diah Pitaloka ya Bu ya. Ibu lahir di tanggal 8 Januari di Garut ya tahun 1974. Oke, untuk riwayat pendidikan SD Ibu Diyu Sedarso Garut dan SMP di negeri 2 Garut. SMP di negeri 2 Garut, SMA Negeri 1 Garut, saya menyelesaikan S1 saya di Fakultas Sasa Belanda Universitas Indonesia. Kemudian S2 saya adalah Paskasarjana Filsafat di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Oke, untuk prestasi-prestasi Ibu di DPR sendiri? Saat ini saya menjabat anggota Komisi 9 DPR RI yang memidangi masalah ketenaga kerjaan dan transmigrasi, kesehatan dan juga kependudukan. Dan saya juga merangkap menjadi anggota badan legislasi DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin Ibu tentang pencalonan Ibu ya. Mungkin apa sih Ibu yang memotivasi Ibu Rike sehingga berani maju untuk mencalonkan diri menjadi calon gubernur Jawa Barat? Kalau soal berani saya belajar dari Bang Roma. Bang Roma saja berani mencalonkan menjadi capres ya. Menurut saya mencalonkan gubernur tidak apa-apa ya. Dan sebetulnya kan kita ini kader partai. Jadi ini adalah sebuah bentuk penugasan dari partai bahwa saya menjadi salah satu kandidat, satu-satunya calon perempuan dalam pilkada Jawa Barat yang akan dijalankan pada 24 Februari 2013. Tetapi tentu saja secara pribadi saya punya mimpi-mimpi tentang Jawa Barat. Mimpi apa sih? Saya orang yang selalu memelihara mimpi saya dan saya yakin bahwa mimpi itu kalau diperjuangkan pasti bisa jadi kenyataan. Dan kalau saya melihat mimpi apa yang dimaksud adalah bagaimana Jawa Barat ke depan ini menjadi sebuah provinsi. Disebut barometer politik nasional, apa yang namanya Jawa Barat ya? Betul. Dan partai-partai bertarung untuk memenangkan Jawa Barat karena persoalannya ini jumlah penduduknya terbesar. Terbesar. 25 juta dengan pemilih untuk tahun depan itu sekitar 36 juta. Nah mimpi saya adalah ketika Jawa Barat dikatakan sebagai barometer politik nasional bukan hanya sekedar pada situasi sekarang. Di mana banyak sekali masyarakat yang bisa dimobilisasi ke TPS lalu kemudian mengisi kotak suara. Nah setelah itu rakyat teges ya di nu kotak suara. Nah mimpi saya adalah bagaimana dalam percaturan politik nasional Jawa Barat ini menjadi salah satu contoh bagaimana politik itu seharusnya terjadi. Dari mulai persoalan perlawanan terhadap politik uang, politik transaksional, estafet spirit dari DKI Jakarta kemarin itu luar biasa. Dan saya yakin masyarakat Jawa Barat juga sudah cerdas. Tidak mau suaranya dibeli. Dibeli kemudian karena mereka mengatakan kepada saya, Bu kalau suara kita dibeli nanti begitu terpilih orangnya lupa gitu. Bukan mau berbakti kepada rakyat tapi mau ngabati. Katanya ini dari masyarakat sendiri. Dan mereka mengerti betul bahwa ketika seorang calon modalnya keluar terlalu banyak, ketika terpilih dia akan pengen balik modal jengbungana deh Kang. Nah kemudian yang kedua, selain menjadi sebuah bentuk bagaimana sebuah pesta demokrasi itu terjadi dengan perlawanan terhadap politik transaksional, tentu secara kondisi Jawa Barat ini harus ke depannya tidak bisa seperti ini terus. Kita bicara dalam berbagai angle saja ya. Jawa Barat ini saya tanya, Kang Rudy orang Jawa Barat? Jawa Barat. Kemudian kayaknya? Ya. Orang Jawa Barat. Tapi gue juga orang Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, untuk ayah di Jawa Barat. Nah, untuk ayah di Jawa Barat. Kalau wargi sedayana, ayah di Jawa Barat. Dari mulai pertambangan, migas, bahkan banyak yang belum tereksplorasi seperti tambang emas dan sebagainya di beberapa titik. Kita punya geotermal, kita punya juga ada PLTU, kita juga punya biji besi dan sebagainya yang kualitasnya juga diakui dalam tingkat internasional. Dan tanpa berbicara bahwa ada yang di dalam perut bumi, di atas permukaan buminya saja, Jawa Barat naonuta ayah sokainya sebatkan. Mulai pertanian, kemudian perikanan darat dan laut, kemudian juga keindahan alamnya. Ya, tetapi segala macam resources atau sumber daya yang dimiliki oleh Jawa Barat ini, nah, berkondisinya asa dibalik dengan kondisi rakyat. Jawa Barat semua ada, tapi rakyat itu hidupnya minimalis. Kalau rumah minimalis mah bagus, Kang Rudy. Hari rakyat hidupnya minimalis mah, asa tekinten-kinten ya. Saya ambil contoh saja kebetulan saya di Karawang, jadi saat ini saya dalam mencalonkan ini, hal pertama yang ingin wakil saya adalah Kang Teten, Mas Duki, beliau adalah pelopor gerakan anti korupsi di Indonesia. Dan salah satu pakar reformasi birokrasi yang didakui juga di internasional, dapat pengagaman internasional. Salah satu hal pokok yang akan kami kembalikan di Jawa Barat ini, selain persoalan kesejahteraan rakyat itu harus tercapai, tentu ada prasyaratnya. Salah satu prasyarat yang penting adalah bagaimana pemerintah provinsi Jawa Barat itu mengembalikan roh pemerintahan provinsi. Yang kita harus menyadari, kita bukan daerah istimewa. Maksudnya apa itu roh? Roh itu maksudnya apa? Keacan beres. Ini kita bukan daerah istimewa. Artinya seorang gubernur harus menyadari bahwa dirinya tidak punya wilayah. Nah itu rohnya itu di situ. Kita tidak punya wilayah. Siapa yang punya wilayah? Pemerintahan tingkat 2. Di 26 kota kabupaten plus 1 pemekaran di Pangandaran ya. Oleh karena itu, sebagai landasan dasarnya adalah bagaimana kumaha bahwa pemerintahan provinsi Jawa Barat itu harus dikembalikan sebuah pemerintahan yang berbasis pada otonomi daerah tingkat 2. Seorang gubernur tebisanya nyahuanan sorangan. Dia harus bertanya kepada terutama pemerintah daerah tingkat 2 di 26 plus 1 itu. Ditaroskan daerah nilayah, penduduk nakabutuhan naon, solusinan naon teh, nyinu aja di daerah tingkat 2 etak. Oleh karena itu, dengan mimpi yang seperti itu tadi, maka saya dengan Kang Teten tidak mau itu terjadi hanya pada saat kami terpilih. Kita sedang menjaga ucapan kita bahwa kita berkoalisi dengan rakyat. Komitmenmu, Ibu. Komitmennya artinya dimulai pada saat ini. Saya dengan Kang Teten berjalan keliling di 26 kota kabupaten ini adalah titik ke-17. Untuk apa? Selain untuk menyerap masukan dari pemerintahan tingkat 2, tetapi juga untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat di seluruh Jawa Barat ini bahwa apa sebetulnya kebutuhan mereka. Tidak bisa disamaratakan. Tiap kota kabupaten itu punya problem. Nuh benten-benten. Persoalan yang harus diselesaikan juga berbeda-beda. Kebijakan pemerintah provinsi itu tidak bisa samaratakan. Ada daerah yang secara mayoritas memang berbasis pada pertanian Jawa Barat ini, tetapi kemudian juga itu saja persoalannya beda. Tidak bisa. Kalau kita teanclub langsung, tegukurusukan langsung, mual kependakang. Mual kependakang. Mual kependakang. Karena kita hanya akan berbicara pada tataran konsep. Kami punya konsep. Tapi saya dan Kang Teten kudu cek langsung, Kang. Ayo nama. Upami kita hoyong berkoalisi dengan rakyat, kita cek langsung kebutuhan rakyat itu apa. Oke. Nah, kemudian, Anu K2 nya Eta, mimpi yang kedua yang menjadi hal yang besar bagi kami adalah Pertama, mengembalikan Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional. Saya ngobrol sama Kang Teten ya. Kang Teten. Di jalan tadi, Karawang ini, saya ambil contoh karena ini Karawang. Karawang Lumbung Padi, Bu. Lumbung Padi, 10 tahun terakhir, kita kehilangan 12.000 hektare untuk gara-gara alih fungsi lahan, menjadi kawasan industri dan perumahan. Apakah tidak boleh ada pergeseran untuk industri dan perumahan? Boleh. Boleh. Tapi, kena diatur atau ulas sadayanya disaipkan. Udah disaipkan, Bu. Kawasan industri di Jawa Barat terlalu menyebar, ya. Di mana sesungguhnya kita akan membuat kawasan industri. Dan kemudian infrastrukturnya juga dibenahi dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah, tadi Kang Teten tuh bilang bahwa waktu saya kecil, tahun 70-an, petani Vietnam datang ke Karawang. Betul. Datang ke Karawang, mereka belajar cara bercocok tanam. Terutama berhubungan dengan sawah. Ayahnya Vietnam, Kang. Abdi Tilu tahun ke Pangker lah, ke Vietnam, opat tahun ke Pangker. Pada saat itu, dia menjadi negara eksportir pangan tropis nomor tilu. Nomor tilu, ya. Sementara Indonesia, termasuk Jawa Barat, ya. Jawa Barat, ya. Kita menjadi importer. Importer, ya. Pangan tropis. Ya. Kebutuhan pokono, ayahnya di Indonesia serangan. Kemarin saya ke Jatibarang. Eh, Tama. Ibu melihat seperti ini, prihatin atau gimana maksudnya? Jelas lah. Kalau saya tidak prihatin, saya nggak mungkin apruk-aprukan seperti ini. Santai aja. Nah, saya datang ke Jatibarang. Di pasar Jatibarang, Jatibarang, di Indramayu. Wortel, itu di Cina. Dulu kita, kalau urusan sama Perancis, urusan parfumnya, Kang, ya. Ini namanya buncis, itu di Perancis. Kemudian garam semua import. Apakah Jawa Barat tidak mampu? Saya, aku lo yakin, I know lo yakin, bahwa Jawa Barat mampu mensuplai. Tidak hanya untuk kebutuhan Jawa Barat sendiri. Oke. Tetapi untuk kebutuhan nasional. Sehingga angka import itu, bisa kita tekan perlahan-lahan. gitu ya. Kalau Vietnam, negara yang sekecil, itu bisa. Luas wilayah jauh, kalau dibandingkan Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat tidak bisa? Ini persoalan, lalu apa ketika berbicara, bahwa Jawa Barat harus menjadi lumung pangan nasional. Artinya kita tidak sedang berbicara sebuah konsep ketahanan pangan. Ada ketahanan pangan mah. Nuh penting mah, ayo di pasar, beas segala rupanya teh. Tidak berpikir, di mana beas teh? Di beas. Jawa Barat itu, suplai beras ke nasional, 18 persen harus kan? Tetapi kemudian, yang namanya masyarakat Jawa Barat yang masuk dalam kelompok miskin dan tidak mampu, termasuk para petani miskin dan buruh petani miskin, dia mengkonsumsi raskin. Cenah, iminya bisa nungambek. Itu hasil import dari Thailand dan Vietnam. Asa terpercaya atau pesawat aplak-aplakan juga gitu? Nah kan ini sebetulnya, saya melihat ada sesuatu yang salah urus, salah urus kalau kata masyarakat. Jadi ayah naon, seksetnya, ima salah urus bu. Jadi apa yang kami tawarkan? Kedaulatan pangan. Ketika berbicara kedaulatan pangan, maka dia berbicara dari hulu ke hilir. Dia berbicara apakah petani mendapatkan pupuk atau tidak mendapatkan bibit atau tidak. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang pimpinan di Jawa Barat? Ada yang namanya, saya ambil contoh, sebuah balai pembenihan di Subang ya. Karena saya kukurilinan jadi saya cukup mengerti ya. Itu tempat pembibitan nasional ya, balai penelitian. Nah pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya menyediakan sekitar 2% bibit. Untuk para petani itu dari APBN hanya 2% kurang lebih alokasi anggarannya itu. Nah, lalu apa persoalannya? Di Subang itu ada balai benih, kurang lebih majigak itu, balai penelitian. Tetapi, MOU atau kerjasama yang dilakukan, sana sarung pemerintah Jawa Barat, sarung Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, kalau saya diberi kesempatan menjadi pemimpin, saya rek di Udag. Di Udag. Nyen balai di Urag, saya ngeri riwe. Nah, perjanjiannya segala rupanya jangan provinsi lain. Bukan tidak boleh untuk provinsi lain. Tapi, berilah kita masyarakat rakyat Jawa Barat ini juga alokasi benih yang juga berimbang. Jadi, fair kan kalau begitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana agrobisnis agrobisnis yang harus pangan itu berbicara pangan juga bicara bagaimana industri pasca, panen dan sebagainya. Menjaga harga jual dasar petani dan segala macam. Itu sudah kita pikirkan lah, Kang. Oke, itu janji ibu ya? Bukan janji, Kang. Itu konsep yang harus kita perjuangkan bersama. Yang kedua adalah bagaimana Jawa Barat ini bisa menjadi tujuan wisata. Wisata. Ingin berubah, ibu ya? Ingin maju, ingin berubah ya? Iya. Artinya. Oke, ibu. Kita kembali untuk ke ini ya, ke ibu, ke profil ibu ya. Ibu maju ke Jabar 1. Nah, sebenarnya apa sih sebetulnya basic dari pengalaman dan pendidikan ibu sehingga ibu berani mencalonkan diri sebagai calon gubernur? Ya, politik itu sesuai sebuah profesi yang Rada Benten. Rada Benten. Sarang profesi-profesi lain. Kemampuan akademis, meskipun saya menyelesaikan tadi di awal saya katakan S2 saya filsafat dan tesis saya juga kebetulan adalah tentang filsafat politik ya waktu itu. Tetapi saya meyakini bahwa politik itu bukan, kemampuan politik itu tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan akademis. Jadi, Benten, ini makang. Jadi, kedah ancub langsung yang namanya kerja politik dan politisi itu bagi saya ujiannya adalah apa? ketika dia terus-menerus ada bersama rakyat. Memperjuangkan hal-hal bukan untuk target kekuasaan. Bahwa gubernur itu adalah sebuah kekuasaan politik saya tahu. Tetapi tujuan kerja politik saya bukan untuk kekuasaan politik. Kekuasaan mengangkat alat hungkulnya. Alat untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Apa contohnya? Ini ada kasus-kasus TKI khususnya di Karawang. Sekalian, saya bicara di sini. saya berharap dalam perdebatan resmi nanti kita bisa berargumentasi masing-masing calon menyampaikan konsep terutama mengenai penyelesaian persoalan lapangan kerja di Jawa Barat. Persoalan buruh dalam dan luar negeri tapi sekaligus bicara tentang proteksi perlindungan bagi industri dan pengusaha dalam negeri yang ada di Jawa Barat. Nah, kenapa demikian? Karena begini, saya waktu jadi anggota dewan pertama kali Jawa Barat hanya ranking keempat pengiriman TKI seluruh Indonesia. Setelah NTB, Jawa Timur, NTT, Karek, Jawa Barat. Tiga tahun terakhir ini kemudian ayo nak ya menjadi nomor satu pengiriman TKI pengirim TKI seluruh Indonesia dengan kasus yang paling tinggi ada juga di beberapa kabupaten yang ada di Jawa Barat. Bia di Karawang maka saya bilang kalau mau bicara politik bicara hal-hal seperti ini ulang konsep-konsep ungkul mari kita berargumentasi bagaimana cara persoalan diselesaikan. Misalnya ini ada kasus Ibu Aminah orang mana kan tadi? Orang Kopo, Purwakarta. Orang Kopo, Purwakarta. 12 tahun anaknya tidak bisa pulang. Rekumaha. Rekumaha. Apakah kemudian kita hanya melihat bahwa ini ada devisa? kemudian Neng Aas orang Mena tadi orang Rawamerta. Ibu melihatnya seperti apa itu? Saya sekalian berbicara supaya masyarakat ini bukan sedang ngecap dagang sapi. Ini Kaduru Kang habis seluruh badannya. Sampai sekarang juga akhirnya ditangani oleh mantri. Kemana asuransi TKIna? Kemana PT Nungirimkan? Dimana pemerintahan? Pemerintah saat ini masih tidak peduli dengan TKI kita? Bukan tidak peduli belum cukup peduli. Belum maksimal. Belum maksimal ya. Nah ini kan harus ada betul itu ada wewenang di tingkat pusat tetapi saya ambil contoh yang namanya Gubernur NTB berani mengatakan moratorium pengiriman TKI ke Saudi makanya dia berkurang pengiriman. Kemudian Gubernur Kalimantan Barat ketika ada ancaman hukuman mati bagi rakyat Kalimantan Barat dia langsung kirim pengacara dia kirim surat langsung atas namanya ditulis sendiri ke partai yang berkuasa di sana agar memberikan agar rakyat ini dibebaskan karena memang secara hukum seharusnya tidak diberi sanksi hukuman mati bisa bisa kan bisa ini persoalan political will nah kenapa saya harus menceritakan kasus-kasus seperti ini agar masyarakat juga tau sama-sama berjuang bahwa dalam pertarungan pilkada ini saya tidak sedang memperjuangkan diri saya untuk menjadi gubernur bahwa saya mengajak segenap elemen masyarakat tadi sebelum kesini ada relawan buruh rakyat berjuang untuk Jawa Barat baru Jawa Barat bersih bukan untuk menjadikan seorang rike jadi gubernur atau teten mas duki jadi wakil gubernur tapi ini sebuah pertaruhan kita bisa tidak kita menyelesaikan persoalan kemiskinan yang luar biasa yang tidak masuk akal yang kalau pepatah mengatakan seperti tikus mati di lumbung padi bisa tidak kita semua seluruh rakyat Jawa Barat ini kita akan kalau ada calon lain yang lebih transparan dari kami lebih berani berjuang di garda terdepan dalam persoalan rakyat mengadvokasi mereka yang teraniaya masyarakat mau itu buruh mau itu petani mau itu nelayan mau pedagang kaki lima dan masyarakat kecil lainnya terutama dan berani juga mengatakan penolakan terhadap pungli untuk dunia usaha perizinan tidak dipersulit kemudian memperjuangkan adanya subsidi energi bagi industri dan pengusaha dalam negeri memperjuangkan adanya insentif pajak bagi para pengusaha kalau ada yang lebih baik dari kami kami menelurkan konsep itu kalau ada yang lebih bersih dari kami silahkan kami memang saya sudah ngintip-ngintip pertanyaannya pertanyaannya adalah ibu kan belum pernah menjadi birokrat calon yang lain sudah pernah menjadi birokrat mungkin itu pertanyaannya bu ya jadi saya ingin mengetahui seberapa jauh ibu ya secara pengalaman kan ibu rike dan pasangan Bapak Teten Matsuki ini belum punya kemampuan dalam memimpin pemerintahan belum ada pengalaman intinya ini semua modalnya nekat atau pakai gaya bahasa bercanda soalnya ini kan sekarang jadi sorotan publik karena lawan-lawan ibu ini adalah mereka yang punya track record mantan pejabat pemerintahan menangkap ini seperti apa ini ya kalau bercanda gak mungkin lah ini urusan rakyat masa dari tadi saya ngejawab panjang lebar dianggap bercanda itu serius jadi kalau kita kenapa kalau pola pikir seperti itu dipertahankan itulah yang menyebabkan pada zaman Orde Baru yang namanya Presiden Soeharto tidak diganti-ganti karena dicari orang yang berpengalaman jadi Presiden 22 tahun itu muntah dipaksa turun mau turun dan kemudian justru dengan kami belum ada track record tadi kan pengalaman pengalaman apa pengalaman menjadi pemimpin yang baik atau yang menjadi pemimpin itu tidak harus dibirokrasi saya pernah di DPR makanya tadi saya agak menyesal ini belum dibaca lengkap daftar hidup saya bukan untuk pamer tetapi supaya rakyat tidak beli kucing dalam karung bahwa kami memang belum pernah dibirokrat tapi artinya Alhamdulillah aduh catatan di KPK oke di kejaksaan makanya kami berani mengatakan pemerintahan yang bersih karena dengan konsep-konsep yang saya tawarkan tadi semua orang juga punya konsep tetapi ketika implementasi tidak disertai dengan reformasi birokrasi dan tentu saja tidak adanya gerakan bersama ya sanes abdi sanang keteten hukul gerakan bersama hayu orang reyongan untuk menghentikan praktek korupsi dalam bentuk apapun karena ini yang sebenarnya mengakibatkan kemiskinan yang akut itu akhirnya anggaran dianggai dukakan mananya untuk bank saku akhirnya rakyat ditolak di rumah sakit karena miskin tidak ada anggaran ini anggaran sama ayah terus akhirnya baru sudah seperti saya bilang pendidikan di Jawa Barat itu IPM 8,2 muntasalam berarti 8,2 sekitar 70% dihandapkan SMP 40% SD 30% SMP jadi naon jadi TKI berkasus 14 tahun dikirim ketika ditanya orang tuanya pak kok anak segitu disuruh jadi TKI arti bukan ayahnya yang salah tetapi ada sosialisasi dan tidak ada tangan pemerintah tangan negara yang mengatakan bahwa anak anda harus sekolah tidak untuk menjadi TKI karena itu bisa masuk dalam perdagangan manusia anak di bawah umur kategorinya kurang lebih begitu ibu Rike mungkin ini yang berikutnya ibu terkenalkan di kalangan burun karena banyak pemberitaan atau kegiatan yang dilakukan oleh ibu selalu menyoroti kaum buruh apa ini yang akan menjadi basic kekuatan suara ibu ketika ibu dipilgup jabar saya berbicara tentang buruh ini karena kebenaran tanggung jawab saya di komisi 9 soal tenaga kerja bidangnya ibu betulan di bidangnya tapi sebetulnya saya tidak pernah membeda-bedakan rakyat mana yang buruh mana yang bukan karena selama kita bukan pemilik modal maka gak rupiah orangnya buruh saya juga buruhnya rakyat dan digajihku rakyat Kang Rudy oh berarti dia bukan buruh tapi baru udah dipayunan buruh semuanya tapi menurut saya rakyat tidak bisa dipisahkan ketika dia ada persoalan saya tidak bisa membedakan misalnya ketika yang sakit tidak bisa saya hanya mengatasi oh di pelongho buruh lain tidak bisa rakyat adalah rakyat ketika dia membutuhkan sebuah solusi membutuhkan bantuan membutuhkan perjuangan seorang pemimpin dia tidak bisa mengkotak-kotakan apakah itu buruh atau bukan kemudian pengusaha juga demikian bahwa amanat undang-undang dasar pembukaan undang-undang dasar adalah tujuan pemerintah Republik Indonesia dibentuk melindungi segenap bangsa dan lutupah darah termasuk artinya harus ada proteksi bagi pengusaha juga itu yang saya katakan ulang-ulang untuk buruh tentu kita harus bersepakat hak-hak normatif para buruh boleh tenaga kerja outsourcing di luar undang-undang ketenaga kerjaan pasal genep-buluh genep ayat hiji di penjelasannya dijelaskan apa saja yang boleh pekerjaan di outsourcingkan security cleaning service kemudian catering driver pekerja jasa penunjang di penambangan dengan lima hungkul itu konsep bukan konsep saya itu almanat undang-undang kemudian soal tenaga kerja kontrak tidak boleh berkepanjangan apakah itu permintaan saya bukan dari undang-undang juga kemudian upah itu apakah perjuangan kita untuk adanya upah yang pada peningkatan apakah itu keinginan saya pribadi oh tidak itu amanat undang-undang dasar bahwa setiap warga negara harus mendapatkan pekerjaan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia ini tentu lalu apa implementasinya bagi seorang gubernur jangan lupa yang menandatangani SK kenaikan upah itu adalah gubernur diajukan dari tingkat 2 tingkat 2 tetapi di sisi lain juga saya ulangi lagi ya kedah ya mah perintah undang-undang dasar sekarang undang-undang anuh hak-hak buruh sakitu itu tadi ya kemudian tapi di sisi lain perlindungan dan proteksi bagi pengusaha dan industri dalam negeri itu harus apa konsepnya tadi sudah saya jabarkan di depan tapi apakah mungkin ah hese zaman ayu nama iya apakah mungkin itu bu pertanyaannya apakah mungkin apakah mungkin mungkin pertama di negara lain bisa nah orang itu bisa dasar wajah lemak asal Allah nggak bati pemimpin Nuka 2 ngeetak bahwa sudah dilakukan terobosan oleh Mas Jokowi Basuki ya bagaimana sedang membangun kerjasama juga dengan KPK membangun sistem online dalam perizinan supaya dalam pengusaha dan industri dalam negeri tidak ada proteksi ya tidak akan ada lapangan kerja ngagubragang siapa yang diuntungkan para pemodal asing para pemodal asing mereka dapat buruk upah murah disini bahan baku mereka punya sendiri bicara industri maka kedepannya Jawa Barat ini harus membangun industri bahan baku supaya bukan hanya Jawa Barat Indonesia ini bahan baku tidak tergantung dari import ngagubragang atunya kumaharek bersaing betul nggak Kang Deden itulah Kang oke mungkin ke Pak Deden nih Pak Deden apa sih bentuk dukungan dari Anda selaku anggota Dewan yang berasal dari daerah pemilihan Karawang dan strategi khusus yang diterapkan di Karawang untuk memenangkan pasangan Ibu Rike dan Pak Tetenin masuk ini seperti apa nih yang pertama yang mungkin ingin saya sampaikan Ibu Rike dan Kang Teten ini kan agak beda dengan calon yang lain bedanya bedanya apa nih saya melihat bedanya saya perempuan Pak Gelisna Bu Rike ini pemimpin yang memang saya perhatikan mau mengadvokasi rakyat langsung biasanya pemimpin abal-abal itu lebih banyak memerintahkan pananak buahnya atau staffnya untuk menyelesaikan sebuah persoalan saya seringkali melihat Bu Rike langsung menurun ke lapangan dan nampak-nampaknya saya berani jamin tidak akan jauh berbeda dengan Jokowi sebuah perubahan di Jawa Barat saya kira sangat diperlukan kita ingin bagaimana pemerintah provinsi begitu dirasakan oleh rakyat di Jawa Barat selama ini nampaknya memang sentuhan-sentuhan pembangunan pemerintah provinsi ini belum begitu dirasakan oleh karena itu saya berani pasang badan berani berkorban segalanya untuk pasangan Bu Rike dan Kang Teten track record Kang Teten sebagai ketua Indonesian Corruption saya menjamin bahwa beliau akan lebih bisa membuka transparansi partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintahan provinsi jujur saja ini yang hemat saya perlu kita cermati dan harus menjadi sorotan publik bahwa ketika Bu Rike dan Kang Teten takdirkan memimpin Jawa Barat saya kira rakyat bisa mengakses setiap kebijakan publik di pemerintah provinsi banyak sekarang elit-elit politik saja tidak bisa mengakses apa yang sudah diperbuat oleh pemerintah provinsi bagaimana dengan APBD Provinsi Jawa Barat oleh karena itu berangkali strategi saya di Karawang dan Purwakarta khususnya adalah bagaimana memberikan penjelasan kepada masyarakat Kabupaten Karawang dan Purwakarta bahwa Rike Teten ini adalah calon pasangan yang insyaallah akan membuat sebuah perubahan yang fundamental di Jawa Barat saya ingin Rike Teten ini adalah Jokowi Ahok kedua di Indonesia bedanya Jawa Barat sama DKI betul saya berharap itu insyaallah saya kira masyarakat Karawang dan Purwakarta sudah cerdas makanya tadi kan saya bilang tetap saja DKI dengan Jawa Barat itu beda ini Mas Basuki yang selalu mengingatkan saya kamu jangan lupa DKI dengan Jawa Barat itu berbeda maka tadi saya dikata mengatakan bahwa basis pemerintahan pemerintahan Jawa Barat ke depan harus berbasis pada otonomi daerah tingkat 2 dilibatkan tadi katakan partisipasi dan transparansi itu terutama partisipasi pemerintahan tingkat 2 sampai pada para kepala desa dan perangkat desa kita sedang mendesak undang-undangnya di pusat dan itu akan kita adopsi menjadi perda di pemerintah provinsi Jawa Barat dan pergubnya juga harus diturunkan bukan hanya perda kalau ada pergub pergub dibuat karena kalau pergubnya nggak dibuat mau bisa diimplementasi macam kertas sungkul ya teman nah itu ada perlibatan dari perancangan program dan juga anggaran di otonomi daerah tingkat 2 ini termasuk bagi kepala desa dan perangkat desa sudah dilibatkan dari awal itu yang sedang kita perjuangkan undang-undangnya kan kita ini negara hukum tidak mungkin konsep kita sendiri harus ada landasan undang-undangnya dan segala macam seberapa besar sih animum masyarakat Kerawang terhadap pasangan Rike dan Teten dari kacamata Anda yang boleh dianggap mewakili suara rakyat Kerawang ketika kita bicara pilkada maka kita melihat figur relatif masyarakat tidak melulu melihat partai pengusung tetapi bagaimana figur yang disajikan nah saya melihat insya Allah untuk Kabupaten Kerawang dan Kabupaten Purwakarta nampaknya figur Bu Rike dan figur Kang Teten ini insya Allah menarik minat mereka karena mereka mengingatkan sesuatu yang baru sesuatu yang memang insya Allah menyajikan sebuah perubahan nah saya melihat animum masyarakat tadi saja kami keliling masuk pelosok Kerawang kemarin kami di Purwakarta saya optimis insya Allah ya insya Allah Ibu Rike dan Kang Teten bukan kita mendahului Tuhan kita berharap bahwa Jawa Barat khususnya Purwakarta dan Kerawang nampaknya memang ada chemistry lah kebutuhan warga masyarakat Kabupaten Kerawang dan kebutuhan warga masyarakat Purwakarta terhadap sosok pemimpin itu adanya di Purwiki amin ini kan ada terkait konflik di DPC Kabupaten Kerawang dengan adanya dua kubu apakah akan mempengaruhi suara nanti saya kira itu dinamika politik ya gue nanau gak ada sobat jadi khawatir bu khawatir bu saya tidak karena konflik di dalam tubuh partai itu itu tadi dikatakan sudah sebuah dinamika lamun jempling-jempling tidak ada perbedaan pendapat itu demokratisasi tidak jalan di partai hanya tinggal bagaimana konflik itu diselesaikan apakah konflik itu akan menjadi sebuah konflik berkepanjangan atau kemudian kita sama-sama bersepakat duduk bareng insyaallah sore ini kita akan duduk bareng lagi yaitu bahwa iya teh lain seukur si iya ribut si itu ribut partai melenjang seseorang anen tapi kita menyadari bahwa sebagai kader partai saya yakin juga semua yang konflik ini sahabat-sahabat saya bahwa pilkada Jawa Barat ini adalah pertaruhan juga bagi partai kami gitu ya nah kita sepakat lah paling tidak gencatan senjata hula lah itunya sementawis mah sebetulnya konflik itu juga bukan sesuatu yang kemudian mereka tidak bekerja masing-masing juga seperti barusan membantu menyiapkan titik yang akan dikunjungi gitu oke konflik semoga ini konflik yang dikerawang tidak mempengaruhi suara ini insyaallah insyaallah kita berharap seperti itu ya mungkin bu mengenai tentang nah ibu ini kan pakai baju kotak-kotak baju kotak-kotak yang digunakan oleh ibu ini kan banyak disuruti sebagai pelagiat atau Jokowi nah ini efek dari pasangan Jokowi Ahok pada pilkada Jakarta kemarin bu ya mengapa ibu ibu Rike menggunakan ciri khas yang sama atau mungkin ada simbol arti khusus dari baju kotak-kotak tersebut jadi pertama tentu saya ingin mengatakan saya pakai baju kotak-kotak sebenarnya enggak masalah kalau saya enggak pakai baju malah masalah jadi saya ingin mengatakan kepada masyarakat ini sebetulnya hanya sebuah simbol tadi kalau dikatakan simbol ini simbol gelombang perubahan yang tadi saya katakan spirit perlawanan terhadap politik transaksional itu anung adegang kensora dari masyarakat DKI yang sebetulnya ibu kota yang kita nilai lebih pragmatis sebetulnya karena dia masyarakat metropolitan itu harus pindah ke Jawa Barat karena apa setelah Jawa Barat ini akan ada Jawa Tengah pilkada akan ada Jawa Timur akan ada pemilihan legislatif setelah itu pemilihan presiden apakah kita akan mengulangi kesalahan kita bersama pada pemilu sebelumnya dimana nuansa pragmatisme itu akhirnya hanya melahirkan Republik Oto Pilot kita kecewa terhadap anggota-anggota DPR saya melakukan otokritik terhadap diri saya sendiri kita kecewa karena yang dihasilkan adalah orang-orang yang kebetulan akhirnya ya etak tadi teak mengges keluar modal ageng teing terus jadi yang balik modal itu udah plus bunga deh nah ini kan artinya tadi dikatakan barometer politik nasional ini paling tidak marilah kita bersepakat pada titik ini karena kalau ini berhenti di Jawa Barat maka itu juga tidak akan bisa berlanjut sampai 2014 nah kenapa saya mengajak semua orang untuk bergotong royong memperjuangkan ini ini bukan hal yang mudah tadi dikatakan kami ini calon yang belum pernah jadi incumbent apapun dalam birokrat artinya dari segi finansial pun Anda bisa cek saya dengan kompeten itu bukan orang yang punya dana finansial yang besar tetapi dengan konsep dan rekam jejak kerja politik kami apakah kami dianggap kemudian tidak layak untuk menjadi pemimpin itu lain soal karena rakyat juga sudah cerdas tadi sudah dikatakan terus kumaha munainu masian atau ah canak weh kalau ada yang ngasih sembako ah di canak weh ada hubungan saham masian tapi ke depannya juga saya bilang jangan seperti itu lagi karena itu menjadi fenomena masuknya korupsi betul pada saat kampanye pada saat pemilihan transaksional maka pada saat terpilih pasti juga transaksional tapi dalam kondisi seperti ini mereka bilang ya budakumaha itu susahnya terserah wekumadidinya tapi mereka bilang saya akan ambil tetapi dalam memilih itu urusan kami mereka bilang kami tidak hanya kami sekarang belajar tidak akan memilih gara-gara diberi duit 50 ribu 100 ribu sepada nungguh sepada nungguh sepada pohon buitnya maku orang mereka dicokot tadi cek ibu-ibu lincek saya tapi begitu memilih dia bilang kami akan membisa mencena netepan istihoroh karena mereka sudah punya keyakinan bahwa 5 menit di TPS akan menentukan hidup 5 tahun dan kalau salah pilih dalam 5 tahun itu terjadi kerusakan kerusakan ini akan terus menerus menjadi borok selama mungkin puluhan tahun ngerayat deh ngerayat deh baik bu mungkin untuk ini bukan mengadu domba bu ya sebetulnya seperti apa sih wajah Jawa Barat di masa pemerintahan sekarang ini dari Kacamati saya tidak saya orang yang tidak biasa mengkritik orang orang lain secara personal tapi ini persoalan kebijakan politik persoalan politik itu adalah persoalan apa bukan urusan personal yang tidak ada maksud untuk menyerang semua juga teman Kang Eher teman Kang Dede teman Kang Dede Mizwar tapi kan minimal ada penilaian intinya bahwa penilaian ini bukan ini bukan persoalan personal namanya Republik Indonesia kita ini ada dalam Republik Indonesia Republik itu res publika asal katanya itu urusan publik maka ketika saya ditanya seperti ini seperti apa pemerintahan sekarang masyarakat juga sudah tahu saya tidak perlu ngomongin oleh karena itu kata ibu-ibu ah senang capek susah tegaknya kita ingin perubahan dan saya orang yang juga berpesan kepada tim pemenangan saya termasuk juga sahabat saya ini Kang Dede Kang mereka punya konsep A saya menawarkan konsep B bukan berarti konsep mereka tidak baik tetapi konsep kami konsep yang baru nanti silahkan pada saatnya visi-misi yang lebih lengkap akan kita sampaikan tentu saja dan masyarakat silahkan menilai mana yang lebih baik bukan ibu tidak berani mengatakan untuk mengkoreksi tugas mengoreksi kalau misalkan ada kecurangan anggaran dan sebagainya itu mah tugas KPK bukan tugas saya fokus saja saya orangnya positif thinking oke bu ini masih menyoroti soal artisan dari figur ibu sendiri yang notabene merupakan seorang artis fenomena apa sebetulnya yang melatar belakangi atau dewasa ini artis artis banyak yang terjun ke dunia politik apa sih mendompleng figuritas kepopuleran yang ibu miliki sekarang ini saya sendiri juga tidak mau jadi politisi baliho tidak mau jadi pemerintahan baliho akhirnya tidak baliho baliho ungkul bukan sah-sah saja bu itu memang butuh popularitas tapi persoalannya apakah menjadi seorang politisi itu hanya butuh popularitas saja atau kita punya konsep dan rakyat juga sudah mengerti lah punya kemampuan punya kemampuan bu ya udah lain reknya sinetron jadi pemimpin lain rek lalajo rakyat sedang tidak butuh sinetron dan sinetron memang gak saya terus tinggal lalajo gitu bahwa orang bahwa penderitaan rakyat itu bukan sebuah sinetron yang harus ditonton rakyat saya yakin lah jawa barat ini cerdas masyarakatnya mungkin seandainya jika ibu terpilih nanti apa sih yang akan ibu lakukan untuk pemberatasan korupsi di Jawa Barat karena biasanya para kandidat beramai-ramai meneriakan anti korupsi namun begitu sudah menjabat mereka lupa dengan misi dan visinya kalau kita berdua berani teriak anti korupsi dan menggapai di parios NKDW jadi seperti apa menyelesaikan persoalan korupsi yang sudah menggurita persoalan korupsi itu tidak bisa diselesaikan hanya oleh dua orang pemimpin gubernur dan wakilnya ini butuh kesepakatan betul dari dari ICW bukan dari pendiri korupsi hati-hati kan ini ditonton banyak orang jadi butuh kesepakatan dari kita semua bahwa korupsi ini harus dijadikan musuh bersama bahaya latihan korupsi kita namakan karena apa? karena kerusakan yang terjadi tidak hanya di Jawa Barat nah tung-tung-tung nama ETA nanti duit rakyat dikamanaken sekarang kan saya tanya APBN, APBD itu duit siapa? kan artosna rakyat dari 80% misalnya APBN saja itu kan dari pajak pajak yang bayar siapa rakyat kemudian sisanya dari sumber daya alam sumber daya alam itu juga punya rakyat nah oleh karena itu caranya seperti apa nanti akan kami sampaikan bisa ditiron tapi yang jelas kita tidak akan asal sikat ya kita akan misalnya birokrat nih kan ah ya Sari Yunan cina birokrat kedua calon ini tenang Pak Bu kita tidak akan kemudian membumi hanguskan begitu saja kita akan lihat kita akan breakdown apakah korupsi yang terjadi indikasi korupsi dan dikatakan sebagai salah satu korupsi provinsi terkorup ya Jawa Barat ini apakah ini karena sistem atau karena orangnya secara mental memang bermental kriminal dan ngerampok korupsi koruptor nah kalau karena sistem tentu sistemnya yang harus kita perbaiki bukan orangnya langtas kita buang begitu saja karena kalau orangnya lama yang dipecat main di bumi hanguskan istilahnya sistemnya tidak dibenahi diganti ke sejuta jelama birokrat anjar oh gede angar weda soalnya di peluang korupsinya itu dari sistem lu iya ibu berani ya untuk memberhasilkan korupsi jika ibu terpilih nanti jadi gubernurannya ini bukan soal berani tidak berani harus dan ini justru saya meminta keberanian masyarakat termasuk media nanti lupa gitu gak mungkin saya takut sama si emak lah ya kan ini kan seperti yang saya katakan ini tentu akan menjadi catatan publik ya kita saya terbiasa makanya nanti mungkin harus dibaca juga bukan untuk pamer seperti saya ulangi ya bahwa apa yang kita lakukan termasuk di DPR ini adalah seperti ini gerakan koalisi politisi dengan rakyat dengan tujuan agar transparansi kinerja dan pengawasan langsung dari rakyat terhadap setiap pembuatan kebijakan undang-undang dan juga anggaran kelak di Jawa Barat ini bisa tercipta bisa tercipta apakah sudah ada buktinya sudah sudah ini seperti apa menginisiasi terobosan transparansi kinerja dengan membentuk fraksi balkon di setiap rapat komisi dan paripurna jadi ayah salapan partai tapi fraksi ayah 10 kan nyata fraksi balkon siapa isinya masyarakat kita undang ketika butuh bantuan dari masyarakat orang-orang seperti kami ini pasti juga bisa